Pertengahan Juni 2015 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan tol Cikopol Palimanan atau Cipali. Namun tol terpanjang di Indonesia itu sudah merenggut banyak nyawa semenjak hari peresmian tol tersebut. Beberapa hal seperti human error, ketidaksempurnaan kendaraan, dan jalanan itu sendiri bisa menjadi faktor kecelakaan. Kecelakaan yang paling tragis adalah kecelakaan yang menimpa mobil Grand Max di kilometer 178 pada Senin 6 Juli 2015 kemarin. Kasat PJR Polda Jakbar AKBP Pujiono mengatakan kejadian berlangsung sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian barat, saat truk pengangkut serbuk pencampur semen sedang menepi di sisi jalan. Tiba-tiba mobil Grand Max dari arah Jakarta dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang truk semen tersebut. Setelah tabrakan tersebut, mobil yang ditumpangi oleh 12 orang itu oleng ke jalur tengah. Dan tak lama kemudian, percikan api muncul dan langsung membakar mobil termasuk isinya. Pujiono juga mengatakan semua penumpang Grand Max tewas dengan kondisi hangus terbakar. Terima kasih telah menonton!